Kita beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di wilayah Kecamatan Balung, Jember berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk segera memperlakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Berikut merupakan kondisi lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar negeri 2 Desa Karang Semanding, Kecamatan Balung. Sangat sepi, tidak ada aktivitas belajar-mengajar. Proses belajar-mengajar dilakukan secara daring dan luring sejak pemerintah terkait mengeluarkan peraturan pembelajaran tatap muka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Melihat kondisi saat ini, sejumlah daerah di Kabupaten Jember sudah tak lagi masuk zona merah. Sejumlah lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar di wilayah Kecamatan Balung berharap kepada pemerintah untuk kembali memperlakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Melihat di sejumlah sekolah-sekolah sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti tempat cuci tangan, serta mengatur ulang meja dan kursi di dalam kelas dengan memberikan jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Segera di lembaga-lembaga ini terwujud pembelajaran tatap muka, sehingga pembelajarannya lebih efektif.